Lanjutan Liga 1 menyajikan duel Madura United vs Persib Bandung. Laga berjalan ketat, skor imbang sama kuat 2-2. Madura United kontra Persib Bandung berlaga di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu 28 September 2024 malam WIB. Hujan gol langsung terjadi di babak pertama. Lulinha bawa Madura unggul duluan di menit ke-7 dengan tendangan dari luar kotak penalti. Persib langsung comeback lewat gol sundulan Tironi Delpino di menit ke-30 dan kaki Adam Alis di menit ke-31. Di babak kedua, Lulinha kembali mencetak gol di menit ke-61. Sampai peluit panjang berbunyi, tiada gol tambahan yang tercipta. Dari statistik yang dilansir lapang bola, kedua tim sama-sama melepas 5 tembakan yang mengarah ke gawang. Persib cuma sedikit lebih unggul dalam penguasaan bola, 55 persen berbanding 45 persen. Hasil itu membuat Persib duduk di peringkat ke-4 klasemen Liga 1 sementara dengan 13 poin dari 7 laga. Madura United di peringkat ke-17 sementara dengan 3 poin dan belum pernah menang dari 7 laga. Madura United di peringkat ke-17 sementara dengan 5 tembakan yang tercipta.